Jenazah terduga teroris yang tewas dalam kontak senjata di Pegunungan Tambarana selasa siang tiba di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dua jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menjalani proses identifikasi lanjutan. Setelah sempat tertahan di lokasi akibat medan yang berat, dua jenazah pentolan kelompok Mujahidin Indonesia Timur tiba di Kota Palu dengan menggunakan helikopter. Selanjutnya, kedua jenazah yang dipastikan sebagai jenazah Santoso dan rekannya tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dengan dua unit ambulans yang dikawal ketat pasukan bersenjata. Dan untuk memastikan salah satu jenazah yang berada di Rumah Sakit Bayangkara Palu adalah Santoso, kepolisian Polda, Sulawesi Tengah mendatangkan pihak keluarga Santoso. Lwaka Polda, Sulawesi Tengah, Kombes Pol Leo Bonalubis mengatakan dari hasil identifikasi fisik luar dan keterangan dari pihak keluarga yang dihadirkan, kedua jenazah diakini adalah Santoso dan Muhtar. Namun untuk memastikan identitas keduanya, polisi masih menunggu hasil tes DNA. Dari hasil pemeriksaan identifikasi luar, saya selaku kepala operasi menyatakan bahwa hasil kontak tembak kemarin kurang lebih sekitar jam 17.00 sampai dengan jam 18.30. Salah satunya adalah DPU yang selama ini kita cari, gembong teroris Santoso. Sementara itu untuk memastikan dua jenazah yang tertembak adalah para petinggi teroris MIT, Mabes Polri sudah mengirimkan tim identifikasi. Menurut Karif Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar, proses identifikasi Santoso akan dilakukan dengan menggunakan sampel pembanding, baik dari keluarga maupun dari sampel yang sudah dimiliki tim dokter kesehatan saat keduanya ditangkap beberapa tahun lalu. Tadi malam, tadi malam Kapolri telah memerintahkan kepada Kapus Doktes Polri untuk memberangkatkan tim perbantuan, tim DVI. Jadi tim DVI ini adalah tugasnya untuk melakukan identifikasi secara saintifik terhadap jenazah terduga pelaku teror yang diindikasikan mirip Santoso. Santoso tewas Senin sore kemarin setelah terlibat kontak tembak dengan aparat gabungan TNI Polri dalam operasi Tinombala 2016. Tim Liputan Berita 1